Intro Akhirnya Mama bisa Aku baru denger ini Kalau Kesya Maharani ternyata ada hubungannya Sama perusahaannya Tirta Ada hubungan apa ya mereka? Mas Ini datang kepadangan buat Neng Pihara Sini atur Neng Bawa biar gak ketawa Mau jagain ya? Iya Siap Soalnya Ini buat surprise nanti buat Tiara Mudah-mudahan Tiara gak lau Nah ini mau ada kejutan lagi nih Iya ke? Mpoh demen tau mas Kalau mas ngasih kejutan yang indah Begitu buat Neng Pihara Mpoh juga ikut bahagia Iya namin Yaudah kalau gitu Rang gak masuk dulu ya Mudah-mudahan Tiara belum tau Siap Siap Itu mobil siapa ya? Kayak mobil mas Radit sih Ya tapi kan mobil kayak Mas Radit banyak Cepok? Ya Bu? Ngapain di luar cepetan itu rantangnya dibawa masuk? Iya. 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 Mau apa sih dia nahan gue begini? Kita udah sejam ya di sini. Tapi lo masih gak mau ngomong juga. Cepetan ngaku deh lo ngikutin gue kan? Dih. Ngapain mau ngikutin lo? Ya kita kebetulan aja kalo ketemu di sini. Gue gak percaya sama omongan lo. Lo selama ini ngikutin gue kan? Kalo kebetulan tuh gak mungkin cuman sekali. Lo tuh selalu ada di sekitar gue. Aduh. Sumpah gue sama sekali gak ngikutin lo. Lo bener-bener ya? Ngaku aja deh apa yang lo tau soal gue. Kalo lo selama ini gak ngebuntutin gue. Terus apa tujuan lo selama ini selalu ada di deket gue? Duh. Gue harus bilang apa nih ke dia. Gak mungkin kan. Gue bilang kalo gue udah suruh Radit buat matematin tiara. Ya ada. Radit bakal mau kakak gue. Apa yang lo tau soal gue? Nggak. Gue sama sekali gak tau apa-apa soal lo. Oke. Kalo lo masih gak mau ngaku. Gue bakal tahan lo disini sampe lo akhirnya ngaku. Ngeselin banget deh ini orang. Udah jelas-jelas gue ngeliat dia ngebuntutin gue terus. Masih aja gak mau ngaku. Gimana ya keadaannya tiara? Ngapain lo ngeliatin gue? Sorry-sorry. Gak ada maksud lo ngeliatin gue. Gak ada maksud tapi matanya ngeliatin gue. Lo ngebuntutin gue. Karena kecelakaan tiara ya? Akhirnya mama bisa juga ngeliat papa santai di rumah. Gak sibuk ngurusin urusan kantor. Bukannya semua ini keinginan mama ya? Kan mama sendiri. Yang mengambil alih semua kepengurusan kantor. Iya. Kan papa lagi gak ada kerjaan di kantor. Jadi mama handle semuanya deh. Ya halo. Ya halo selamat pagi pak. Dengan pak Brahma. Iya betul saya. Ada apa ya? Kami dari kepolisian pak. Kepolisian? Iya. Bagaimana pak? Udah ada perkembangan terbaru pak? Kami mau menginformasikan bahwa pencuri mobil milik papa sudah kami temukan. Dan saat ini dia kami amankan. Dan bapak dimohon untuk ke kantor kami secepatnya. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Ya udah pak. Terima kasih banyak ya untuk informasinya. Saya akan segera ke sana pak. Terima kasih pak. Sama-sama pak. Pak. Apa ada masalah sama polisi? Kok tadi nyebut? Polisi-polisi ada apa? Ma? Mama harus siap-siap ya. Ketika nanti dipanggil sama polisi. Sekarang papa mau ganti beli dulu. Karena udah ditunggu di sana. Ya. Ma? Ada apa? Apa hubungannya sama mama? Mama lupa ya? Sama apa yang udah mama lakukan. Oke oke. Bapak ingetin lagi ya. Kamu tau kan? Pas waktu kemarin Tiara hilang. Semua di rumah ini pada panik ma untuk mencarinya. Karena Tiara hilang bersama mobil yang membawanya. Ini penculikan ma. Jadi mau nggak mau. Papa sama Rangga harus melaporkan masalah ini ke polisi. Yang namanya penculikan itu. Nggak bisa lepas begitu aja ma. Harus dilaporkan ma. Iya kan? Tiga. Tadaaa! Itu bubur. Iya. Tapi ini pasti bukan buatan ibu kan? Karena tadi kayaknya aku nggak liat ibu bikin deh. Sayang. Kamu cobain ya. Aku mau tau deh komentar kamu gimana. Boleh. Aku ambilin ya. Gimana? Enak kok. Ini kan kayak selera aku. Gak jelas enak. Yang bikin itu Rangga. Bikinnya dengan bumbu cinta. Cik ibu. Beneran nggak mau yang bikin? Iya. Ya ampun. Makasih ya. Aku tau banget loh. Bikin bumbu itu susah. Karena kan kalo diaduk terus jadi encer. Kalo nggak diaduk. Ntar dia kayak apa tuh namanya menyatu gitu ya. Keras. Susah loh bikin bubur. Kan aku orang paling sabar di dunia ini. Makanya aku dikasih istri yang paling cantik kayak kamu. Dan juga baik. Terus juga anak yang ganteng banget. Dan juga ibu mertua yang sangat baik. Dan punya po atun yang sangat menyenangkan. Makasih ya enggak. Kamu selalu membawa momen kebahagiaan di keluarga ini. Ibu harap kebahagiaan ini akan selalu ada. Sampai kalian tua nanti. Amin. Amin.